Islam ini agama yang kalau merubah kemungkaran, merubah dengan tangan. Tapi kalau merubah menimbulkan motorot, jangan merubah dengan lisan. Kalau lisan pun tidak mendatangkan kemaslatan malam motorot, jangan. Coba doakan. Yang perlu kita pahami, merubah dan merubah itu adalah Allah urusannya. Bukan kita yang merubah, tugas kita coba melaksanakan. Makanya kalau buat Allah tidak ada halangan, asal alasannya kuat. Sholat yang kita lakukan, tolong kita muhasabah diri. Karena hukum asal sholat itu tanda anil faksa wal mungkar. Si pelakunya tidak berbuat kecil dan mungkar, harusnya. Cuma kok dia sholat tetap saja ribut sama orang tua. Sholat sama mertua tidak akur. Sholat sama anak ribut menuluk. Sholat sama tetangga tidak tegor-tegoran. Ini sholat apa ini orang? Sholat biasa atau johor? Tapi kok enggak ngefek saatnya? Ya enggak tahu. Kalau sampai ada orang sholat enggak ngefek, jangan sholat yang disalahkan. Si pelakunya. Karena formula ampu, cara kita beribadah, yang paling baik setelah syahadat ya sholat. Sejak 14 abad yang lalu, sejak Nabi di Isra Mi'rajkan, itu sholat jadi wajib.